Hai Oke what's up bre gue Arul ya seperti yang kalian lihat gue udah ganti nama di channel ini dan yang bener-bener nama ini membawa keberuntungan dan ke subscribe yang banyak ya Amin ya jadi kita akan lanjutkan lagi game Terraria Todd yang dimana gue udah grinding atau gue udah main offline ya bre ya gue nama gue udah mainin dikit game ini dan gue udah udah dapat beberapa hal yang menarik yang bisa gua liatin ke kalian pria selesnya kita akan lihat beberapa item yang gua dapat nah disini gua udah apa gua udah enhance enchant ya gua enchant forceful match gua nih nih kalau kalian lihat nih dia tuh udah nih udah kayak nyala-nyala gitu ya bro ya ada api-api yang gitu berlihat bukan itu kocak nih Wah gila lebrek Wah ini mantap banget sih susu-susu-susu reni zombie kalau kena sama ini nih langsung mati bre serius tak nanti kita tes ya dan disini gua juga udah dapat senjata yaitu flare gunnya ini ini cocok banget buat kalian yang pengen di gua ya ini seperti gue yang sering ngejelajah di gua fungsinya itu sebagai penerang gitu bre nah jadi itu fungsi dari flare gunnya masa kalian enggak tahu namanya flare gun gitu ya dan yang senjata terakhir itu ini bersepire staff atau tongkat sihir dari batu sepire ini keren banget sih game-game yang ada sihir-sihir kayak gini gua suka banget bre gila lihat bre ini kita akan tes kita akan tes ini dia bisa ngeluarin sihir apa nih langsung kita coba Hai anjay-anjay-anjay-anjay-anjay-anjay ada ikan terbang jadi ini tongkat sihir ini gua butuh banget dan gua seneng banget gua udah punya tongkat sihir berlihat dan ini beri ini gua kan gunain mana nih pakai tongkat sihir ini jadi itu gua nggak perlu susah susah lagi cuy ya buat kayak nyaris senjata atau kalau panah ini kan dia harus butuh ini butuh baw butuh anak panah jadi gua nggak perlu butuh anak panah lagi bre ini gua tinggal butuh mana dan mana mana gua itu kerejen sendiri bre jadi enak banget buat nge-spam ke-spam ke gini nih nah jadi tinggal tunggu dikit nah kerejen mana gue cuy gila sih dan disini juga gua udah besarin sedikit ya gua udah gedein dikit rumah gua nih kalau kalian lihat nih udah gua gedein dikit lihat-lihat bre ini keren banget petinya peti gold ya chest gold gold chest ini gua dapat dari ini ya dari sianto ya enggak bre ini gua gua dapet dari nambang cuy ini kalau kalian lihat maps gua nih nge gila gua sampe di sana cuy hitri terus banget ya Hai ilus banget bre wah ilus banget cok gua baru sampai disitu gua ini bakal jadi game terpanjang yang pernah gue mainin ini slime apa Oke langsung kita coba menggunakan tongkat zihir sapir anjay walaupun demiknya geli geli ya tapi tapi ini bisa di spam bro ya jadi gua nggak perlu ngedekatin si ininya apa sih si musuhnya gitu jadi enak banget bro ya kerennya jauh ini tinggal gua spam sama aja kayak gitu gitu tuh Oh ini enak banget sih ini gua kalau apa kalau ngejala jahit dan jen itu enak banget di bro ya kalau udah punya tongkat zihir kayak gini jadi gua nggak sesuatu buat ngebunuh musuh dari jauh gila gua seneng banget sih bre asibu seneng banget ini kajeng tuh kan kajeng King tuh satu kali ini satu kali apa kena magicnya itu langsung mati bre ini burung-burung nih langsung mati cuy bre ini ini gua mau buat ini sih gua mau buat rumah gua mau buat rumah yang ada di biome lain ya soalnya kata kalian tuh ya kata kalian tuh kalau kita buat rumah di biome lain kita bakal dapat NPC yang bagus-bagus gitu bro ya jadi kita bisa beli atau bisa tukar atau apa gitu selesai kita akan buat ya ini gua enggak pakai ini ya enggak pakai apa Oh masih pakai udah gue kira enggak pakai cuy tapi gua udah dapat sepatu ini juga bro ini kalau kalian lihat nih kayak ada sayap-sayap-sayap-sayapnya gitu sepatu gue ini ini sepatu larinya kenceng banget beri ini kalau gue lihat kayak gini nih lihat anjir udah kayak ini apa sih sepatu super gitu ya ini gua mau bikin gua mau bikin aduh kenapa ya nah gua mau bikin rumah di biomein lagi-lagi ya bro ini biome lain lagi biome yang satunya nih gua mau bikin di sini ya seperti biasa kita harus ngumpulin kayu dulu nih gua nggak tahu kayak apa ya saya bikin sini aja rumah rumahnya kita bikin sini aja bro ya pria mudah-mudahan kalau gua bikin rumah yang ketiga ini NPC gue sidilan enggak pindah lagi di sini ya bro ya nih sebenarnya gua butuh banget sama dia cuy gue kan gak hafal ini gak hafal barang-barang yang bisa di crafting gitu bro ya jadi rada susah sih kalau rada jauh juga kalau kita mau lihat barang yang pengen kita crafting gitu kita harus kayak sidilan jadi benar-benar sidilan tetap di situ dan di di bioma ini di lahan yang baru ini di hutan ini kita bakal dapat NPC baru lagi pria atau si kakek itu disini aja bro ya jadi si kakek itu suruh apa ya did itu ini switch aja kesini bro suruh ganti aja gitu daripada kan rampus Oke ini ya yang ini ini bagusnya ini agak agak datar karena kita agak flat jadi enak ya brez watibu watin rumah dan dekat sama air Oke nice tetap ke magic anjay Vok 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 habis mana kocak evi bre bre ini ini bayi magicnya bisa ditahan enggak sih atau ada kayak pencetannya gitu ini bro ya bisik kayak bisa ngeluarin magic yang sangat dasyat gitu ah apa-apa sih jadi ini kita buat dulu ini gua dapat ntar kayaknya udah ya Oh enggak 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 ini kayaknya kayaknya sama deh Oh ini ada ini ada ada bambu ya ada bambu ya Oh iya bre dari bambu aja kali ya Oh kagak bisa cuy bisa 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 dapat 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 mampu dapat bambu dapat bambu bre nice tapi kalau nyari bambu lama sih bro ya jadi nih gua mau bikin work workbench dulu nih eh bentar ini ada ada workbench dari bambu cuy sudah gua bikin Hai keno tarinya nice Oke sama kita akan bikin rumah dari kita bikin wall-wall nya dulu ya bro ya kita bikin wall-wall nya ya Oke pertama kita bikin wall-wall ini kita bisa buat ini wall bambu bre tapi Woodstone wall rich Oh enggak enggak ini kita buat utul biasa ya mumpung kayak gue banyak disini kalau buat utul biasa ini apaan sih slime-slime berimuruh sama nah itu apa bro ini gua tuh penasaran Oke poinnya Oh itu mana kali ya bro ya mana gitu tinggal item yang gede gitu mungkin mana kali ya ah udah amat langsung aja ini gua mau buat rumah bre mana-mana apaan monohara Oke nice gua mau buat rumah kecil aja kata kalian tuh kecil aja berumahnya nggak usah enggak usah yang gede-gede gitu oke bre ini ganggu banget ya ini kita kita pangkes-pangkesin aja dulu nih sebatunya nah cakep sekarang kita akan buat dinding ke dindingnya dari kayu ya jadi kita gunakan kayu ini mampus 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 ya ganggu banget dari tadi oke nice berarti abis ini kita tinggal buat kursinya sama pintu ya kita oke kita harus pakai workbench ini workbench 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 ya Hai Raja di sini kita buat pintu dulu kita buat pintu-pintu Wodendor ada Wodendor nah ini bambu-bambu kita buat dari bambu aja biar ada variasinya dikit B nah ini kita buat dari sini banyak nah terus akan buat apa kursi dari bambu gondan aja nah nih bambu table enam mejanya ya kuning ya or ya zwei LYA nggak mudah-mudahan ini gua cukup sih mahan-bahan nice kursi-kursi kursi-kursi kursi-kursi-kursi kursi-kursi bambu ini buat ya nggak aja itu worpomets cuy nah ini mampus airs bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisap Oke nah malah dibuang kocak Nah cakep kita tinggal tunggu NPC nya bera ya ini gua udah buat apa kursi meja sama udah ada pintu juga jadi kita tinggal nunggu NPC nya untuk tinggal di sini merek cucu jadi sambil nunggu nvc-nya kita dapat achievement membunuh 50 kuyang ini nvc-nya mana dah kum datang waktu harus menjauh dulu dulu kali break udah malam cuy disini wuh wah ini akar-akar apa nih eh tapi sakit juga kocak serius sakit break eh sakit cok Aduh anjir Hai nenek-nen Kai jauh 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 Menjauh 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 Menjauhnya Kyy L останов tereh lalu kita apa sih mampus sakit banget kalo gunakan Zwe that break Oh gila mampus-mampus VTV udah fax really a duh habis Mana lagi but tapi sakit break kalau kena demik dari si kuyang lihat dan gua tinggal setengah gitu cuy mana generasi gua lambat lagi nih gua pakai ini regeneration tapi slow slowly geret regeneration bre lihat kalau gua tembakin ini sapir apa tongkat siirnya ke air itu maka melambat juga udah kayak peluru bro ya itu jadi melambat gitu cuy Oh ya bro ya gue gue kemarin sempat-sempat apa lihat komen kalian kan katanya Bang bikin cermin mirror apa tuh Bang yang nanti kalau abang pakai itu abang bisa teleport-teleport-teleport gitu dari rumah kemana gitu Bang biar nggak ribet bener banget beraya itu gua lihat ada resepnya cuy ada blueprintnya gua lihat gua gua lihat ke sidilan kemarin ada bre ada tuh mirror apa tuh namanya gue lihat cuy ya nanti ya nanti nanti kita buat apresnya gua belum punya bahannya gitu nanti gua akan apa ya mainin dikit lagi terus gua nyari bahannya kalau udah bahwa kalau udah ada bahannya kita akan buat bersama-sama bre ya kita akan buat bareng-bareng dan kita akan ngetes seberapa OP teleportasi cermin itu ya nanti kita akan buat sama-sama tapi kali ini kita akan melihat NPC yang akan tinggal di rumah ini bre ini gua enggak tahu ini kok enggak ada NPC nya ya apa gua harus pulang dulu kali ya nanti gua balik lagi bre udah ada ini gua pulang dulu ya nggak apa-apa ya nggak apa-apa ini kita pulang dulu ini gua udah tamu dan platform biar gue bisa loncat-loncat itu apa sih demon A ini kayak serang kaget itu cuy tapi namanya demon A apaan dah nih gua dapet banner banner dari si ku yang tuh demon a i banner Seja gua taruh disini ya biar biar kelihatan bagus ooh Wah itu Pak itu varian baru kakuyang varian baru kabre mampus ya jadi kelebihan NPC si kakek-kakek ini tuh buat ngejual barang-barang gitu ya bre jadi kita bisa beli bareng-bareng si kakek ini cuy tapi itu barengnya sampah semua bro ya nggak bagus kurang bagus ini kita tunggu pagi ini kita tunggu pagi ya bro ya mudah-mudahan kalau udah pagi NPC yang di rumah baru kita yang rumah ketiga tuh bisa ada orangnya Oke udah mulai pagi langsung saja kita menuju ke rumah baru kita mudah-mudahan udah ada NPC nya bre gue berharap banget gue berharap banget bre udah ada NPC nya disitu dengan menggunakan sepatu yang sangat laju dan super cepat ini bener-bener kita apa sih Tunggu nggak tahu itu siapa ya Oke berarti si Dilan tetap di sini dan si kakek-kakeknya tetap di tempat tadi gue yakin sebenarnya ini ini NPC nya lain lagi sih bre berarti udah kalau nggak salah tuh Hai dia udah Aduh aku harus ngambil ini ambil start gitu ya bre biar loncatannya bagus Oh jadi harus ngambil start gitu ya oke oke nice nice ha Slam apaan kayak gini cuy kok Slam bentuk kayak gini ini Slam Tekus apa gimana bre Helen Denus kita kedatangan NPC baru namanya si Helen ayo ayo gue udah nggak sabar cuy please 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 bisa 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 bentar 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 ini gua harus ini ini gua harus kesana dulu bre aduh gemen lah nice Oke nice 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 selangkah lagi nice loncat Oke bre here we go Aduh itu nggak mati ya bre hmm wah gue seneng banget sih karena kita dapat NPC cewek pertama kali di game ini cuy ini gua gua pertama kali lihat cewek di game ini sih tapi kau suka lollipop jadi kalau kita apa habis dari danjana tapi kita habis ngelawan musuh jadi si Helen ini bisa nyembuhin kita bre jadi dia itu termasuk NPC healing gitu time PC penyembuh nah jadi gitu cuy iya bre ya kayaknya kita sampai disini dulu jadi kita udah buat rumah ketiga dan kita udah mendapatkan satu NPC yang sangat-sangat wow gitu ya sangat-sangat ini udah gede juga ini bukan lagi lagi namanya adalah Helen ini gue cukup seneng ya karena NPC kita kali ini itu NPC cewek NPC wanita NPC harimnya jadi gua cukup seneng cuy ya pokoknya gitu lah bre nanti kita akan lanjut lagi ke episode selanjutnya buat temen-temen yang udah nonton yang udah lagi yang udah subscribe terima kasih banyak dan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye